Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Ya kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT. Jaya Tama dengan menggunakan aplikasi Myop Recounting Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pengaturan preference Sehingga pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara meng-input data persediaan barang dagang Sesuai dengan permintaan soal disini Yang pertama setelah kita masukkan kemarin untuk daftar saldo Kemudian mengatur link akun, kemudian mengatur sistem Myop Maka disini untuk proses selanjutnya sesuai dengan urutan yang diminta disoal Disini kita disuruh diminta untuk memasukkan daftar persediaan barang dagang ini Nah baik langsung saja untuk mempersingkat waktu disini Untuk meng-input data persediaan barang dagang Yang pertama kita harus buatkan daftar persediaan barang dagang dulu Nah untuk membuat daftar persediaan dagang kita masuk ke menu inventory Kemudian kita masuk ke item list Oke disini kita buatkan untuk nama barangnya disini masih kosong Kita gunakan new disini untuk membuat daftar persediaan Pilih new, kemudian disini kita masukkan item numbernya disini Untuk item number yang pertama adalah LJ LJ strip 1P LJ strip 1P Sorry 1P Ke enter namanya adalah lemari panjang tipe 1 Oke Lalu kita masuk ke bawah Disini untuk I buy this item Kita checklist semua ya Silahkan untuk I buy this item Kalian link ke akun penjualan atau sales of merchandise disini Nah sorry Untuk kode 4 disini ada namus Nama akun sales of merchandise Oke Kita link ke akun sales of merchandise Oke Lalu untuk I sell this item Ini kita Sorry untuk I buy this item Ini kita link ke harga pokoknya ya Untuk cost of hustle Ya begini Lalu untuk I sell this item Ini kita masuk ke akun Untuk sales of merchandise nya Lalu I inventory this item Ini kita link ke akun persediaan Atau disini untuk persediaan adalah merchandise inventory Oke Lalu kita masuk ke buying detail Untuk buying detail disini Kita masukkan untuk buying unit of measure ini Kita bikin satuannya adalah unit Oke Lalu kita masuk ke take code nya Atau pajak nya Kita aktifkan untuk PPN Ya Oke Kalau sudah selesai Kita masuk ke selling nya Sama Kita ini untuk selling unit nya Satuannya adalah kita gunakan unit Langsung ke pajak nya Kita aktifkan PPN Oke Selesai Itu untuk yang pertama Kita buatkan yang kedua Yang kedua Nama barang adalah Kode barangnya LJ2P LJ2P LJ2 LJ2P Ya disini Nama barangnya adalah Lemari panjang tipe 2 Ya enter ke bawah Lalu kita checklist semua Untuk I buy this item I sell this item Dan I inventory this item Otomatis dia akan Link langsung ke kode akun Masing-masing Karena tadi di awal Kita sudah Atur Kemudian untuk buying detail nya Dia juga otomatis Untuk selling juga otomatis Oke Selesai Untuk pembuatan daftar persediaan Lalu setelah itu Kita akan masukkan Untuk nilai persediaan nya Atau Jumlah persediaan Disini untuk Lemari panjang tipe 1 Ada 45 unit Dan untuk Lemari panjang tipe 2 Ada 42 unit Masing-masing harga satuan disini Untuk lemari panjang tipe 1 Adalah 4.062.500 Dan Lemari panjang tipe 2 5.937.500 Kita masukkan Dengan cara Kita masih di menu inventory Kita masuk ke Kone inventory Oke kita masukkan disini Untuk Kone tip nya Atau jumlah nya ya Kita geser ke kanan dikit Ya jumlah nya disini Kita masukkan Untuk yang lemari panjang tipe 1 Adalah 45 unit Lalu yang lemari panjang tipe 2 42 unit Oke kalau sudah Baru kita masuk ke Adjust inventory Ya disini Lalu ini default Adjust account nya Akun nya Kita masukkan ke Merchandise inventory Oke use Lalu continue Opening balance Oke kita masuk kesini Untuk Ininya Tanggal persediaan Kita buat Karena ini adalah Persediaan awal Maka kita buat tanggal 1 Desember Tanggal 1 Desember 2021 Untuk memonya Kita kasih disini Persediaan awal Persediaan awal Barang dagang Oke disini Untuk yang LJ1P Ini harga unitnya Per unitnya Adalah disini 4 juta 4 juta 62 ribu 4 juta 62 ribu 500 Oke otomatis disini Untuk akun nya Otomatis akan masuk ke Link Akun persediaan Lalu yang kedua Untuk lemari panjang Tipe 2 Disini ada 42 unit Dengan harga pokoknya Adalah 5 juta 937 ribu 937 ribu Oke kita atap ke kanan Kalau sudah seperti ini Kita rekod Ya untuk daftar Persediaan barang dagang Selesai Kita sekarang akan masuk Ke daftar saldo piutang Dagang 30 November Nah untuk menginput daftar piutang Maka yang pertama Harus kita lakukan adalah Kita harus membuat dulu Daftar pelanggannya Atau daftar customer Untuk membuat Daftar customer Kita masuk ke Card file Atau kartu pelanggan Lalu kita masuk ke Card list Oke disini Disini ada customer Ada supplier Karena kita mau membuat Daftar customer Kita masuk ke Customer Lalu disini kita Untuk membuat daftar customer Baru kita gunakan New Oke kita masukkan Nama customer Yang pertama adalah Toko Armida Toko Armida Enter Dengan ID nya disini Adalah C001 Lalu alamatnya Disini Jalan proklamasi Jalan proklamasi Disini Jakarta Utara Oke dengan city nya Disini Jakarta State nya adalah Jakarta Indonesia Oke Indonesia Untuk nomor teleponnya Disini Apakah ada disini Untuk nomor teleponnya Toko Tidak ada Oke kalau sudah Kita new lagi Atau bisa oke Lalu kita new lagi Yang kedua Adalah Toko Lavender Oke alamatnya Disini adalah Oh sorry ID nya adalah C002 Alamatnya Jalan Sutomo Jakarta Selatan Oke disini Jakarta Oke langsung Langsung saja Dari disini New Toko Marvelo Ya nomornya adalah C003 Alamannya disitu Jalan Ahmad Yanni Jakarta Barat Oke yang terakhir Toko Berlan Alamatnya jalan Supratman Jalan Supratman Disini Jakarta Pusat Oke selesai Untuk daftar Pelangganya Lalu setelah itu Kita akan coba Masuk Close dulu ya Kita akan coba Input untuk Daftar pihutangnya Disini Disini untuk Daftar pihutangnya Yang pertama Toko Armida Ada Saldo pihutang 249 juta sekian Kita akan masukkan Daftar saldo pihutang Dagang 30 November ini Untuk Menginput daftar saldo pihutang Kita masuk ke menu Setup Masuk ke balance Lalu Customer balance Oke yang pertama Kita akan input Untuk yang Toko Armida dulu Kita klik Toko Armida Lalu Excel Oke masukkan Terminya disini Untuk Toko Armida Dua persepuluh ya Kita masukkan Sudah Sudah otomatis Ini karena sudah Diatur di sistem Mayapnya Dua persepuluh Net 30 Udah sesuai disini Oke lalu Invoice nya Kita masukkan Disini Nomor ya Nomor terjadinya Faktur disini Untuk invoice nya Ternyata tidak ada Berarti kita kosongkan saja Langsung kita masuk Ke kolom tanggal Disini tanggalnya Adalah terjadi Pihutang itu 29 November Ya 29 November Tahun 2021 Oke Lalu kita masuk Ke Total including nya Disini totalnya adalah 249.768.750 Karena disini sudah termasuk PPN Maka disini diaktifkan Untuk yang Empty Use Oke Record Lalu kita masuk Lalu kita masuk ke Untuk toko Lavender Pilih disini Pilih toko lavender Use Oke Pilih Excel Enter Oke termi nya otomatis Sudah disini N per 30 Dua persepuluh ya Tanggal terjadinya Pihutang disini Tanggal 30 November 30 November Dengan nilai pihutang Disini adalah 228.112.500 Oke Dan ini kita aktifkan Anti Seperti ini Use Record Oke Lalu selanjutnya Yang ketiga adalah Toko Marvelo Toko Marvelo ini ya Ini salah ketip tadi Toko Marvelo yang ini ya Nanti kita edit Oke Excel Toko Marvelo disini Termi nya sudah Masukkan tanggal Adalah 20 November Ya 20 November Dengan nilai pihutangnya Disini totalnya adalah 203.568.750 Oke disini aktifkan Anti Record Ya Dan yang terakhir adalah Disini toko berlan Toko berlan Oke kita masukkan Excel Langsung ke kolom tanggal Disini tanggalnya Adalah tanggal 20 Juni 20 Juni Ya 2021 Disini total pihutangnya Adalah 15.400.000 Ya kita masuk ke sini Kita aktifkan Anti Use Record Oke Kalau lihat Ini sudah Balance Oke Oke Ya close Ya selesai untuk Daftar pihutangnya Sekarang kita masuk ke Daftar saldo Utangnya Nah sama halnya Dengan daftar saldo Pihutang Nah tadi Untuk membuat Atau memasukkan Daftar saldo utang Yang pertama Kita harus Buatkan dulu Daftar kartu Utangnya Atau daftar Suppliernya Kita masuk ke Card list Card file Masuk card list Lalu karena Supplier Utang itu berhubungan Dengan data Supplier Kita masuk ke Kartu Suppliernya Oke Pilih new Untuk membuat Daftar suppliernya Yang pertama Itu adalah PT. Dirama Oke PT. Dirama Oke Enter Nomor adanya Adanya adalah S Apa 001 Oke Alamatnya disini Untuk PT. Dirama adalah Jalan Kihajar Kihajar Jakarta Pusat Jalannya Jalan Kihajar Jakarta Pusat Oke Ininya adalah Jakarta Oke Ini Jakarta Indonesia Oke Lalu masukkan Langsung News aja Dari sini Boleh Ya Langsung Yang kedua Adalah PT. Andara Nama supplier PT. Andara S 002 Alamatnya adalah Jalan Soekarno Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Jakarta Ya Selesai Untuk Pembuatan Kartu Supplier Atau Daftar Supplier Kalau sudah Kita Close Lalu Kita Masukkan Daftar Saldo Utang Di sini Oke Untuk Memasukkan Daftar Saldo Utang Di sini Kita Masuk Setup Sama Balan Kalau Customer Balan Tadi Untuk Memasukkan Atau Menginput Daftar Utang Kalau Daftar Utang Kita Masuk Ke Supplier Balan Yang Pertama Kita Masukkan Daftar Kita Masukkan Di sini Terminnya 3 per 15 Sudah 3 per 15 N45 Net 45 Sudah Sesuai Oke Untuk Nomor Fakturnya Di sini Tidak Ada Kita Langsung Ke Kolom Tanggal Di sini Terjadinya Utang Itu Tanggal 15 November 15 November 2021 Oke Jumlah Utangnya Di sini 297 Duta 343 750 Rupiah Oke Di sini Kita Aktifkan Untuk NT Use Seperti Ini Perhatikan 297 343 750 Oke Sudah Rekod Kalau Sudah Lalu Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Yang PT Andara Oke Use Add purchase Oke Enter Terminnya Sudah Sesuai Date Kita Masukkan Terjadinya Utang Di sini Tanggal 23 November 2021 Jumlah Utangnya Di sini Adalah 325 875 000 Tahap Kanan Lalu Ini Kita Ganti Jadi NT Use Record Oke Kalau Sudah Seperti Ini Muncul Notif Congratulation Berarti Ini Sudah Balance Oke Kalau Sudah Oke Kita Close Kita Edit Dulu Untuk Yang Kartu Kartu Customer Tadi Untuk Yang PT Marvelo Ada Kesalahan Toko Marvelo Ini Ya Seperti Ini Oke Sudah Ya Selesai Serasa Untuk Pertemuan Kali ini Selesai Kita Akan Lanjutkan Lagi Nanti Pada Transaksi Transaksi Yang Ada Di PT Jaya Tama Ini Serasa Cukup Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh